Selamat pagi, bertemu lagi di Narasi Pagi bersamaku Alia Cantika. Sederet informasi mulai dari konversi kompor gas ke listrik, pembentukan tim penyelesaian pelanggaran HAM, dan penetapan mantan anggota DPRD Jambi sebagai tersangka kasus uap, hingga Vladimir Putin yang bersiap mobilisasi tentaranya, udah dipersiapkan untuk membuka awal hari ini. Ini dia informasi selengkapnya. Pengumuman-pengumuman, konversi kompor LPG 3 kg ke kompor listrik 1000 Watt udah mulai diuji coba di tiga kota nih. Pemerintah melalui Kementerian ESDM melakukan uji coba tahap awal konversi kompor listrik di tiga kota, yakni Denpasar, Solo, dan salah satu kota di Sumatera. PLT Direktur Jenderal Ketenagaan Listrikan Kementerian ESDM Dadan Kustiana bilang, uji coba ini dilakukan untuk melihat respon masyarakat dalam menggunakan kompor listrik dan mengukur kesesuaian kapasitas daya tunggu. Dalam uji coba ini, terdapat seribu unit kompor listrik yang akan diberikan kepada setiap rumah tangga yang diuji cobakan. Selain itu, PLN juga memberikan set alat masak untuk mempermudah penggunaan kompor listrik. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI pada 14 September 2022 lalu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasoco, mengklaim penggunaan kompor listrik ini lebih hemat dibandingkan dengan kompor LPG 3 kg. Program konversi LPG ke kompor induksi ini juga dipastikan tidak akan menambah beban biaya masyarakat sebab penggunaan listriknya menggunakan jalur khusus yang berbeda dengan daya listrik yang terpasang oleh penggunanya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan rencananya pemberian kompor listrik pada tahun ini akan mencapai 300 ribu penerima. Paket itu akan diberikan kepada masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Satu paket kompor listrik senilai 1,8 juta ini berisikan kompor listrik 2 tunggu, 1 alat masak, dan 1 miniature circuit breaker atau MCB. Harga yang cukup menghal ini disebabkan karena daya dari kompor listrik yang cukup besar, yakni 800 watt. Bahkan, nantinya salah satu tunggu akan dinaikkan dayanya menjadi di atas seribu watt, yang mana akan membuat nilai paket meningkat jadi 2 juta per rumah tangga miskin. Peningkatan daya itu bertujuan untuk mempersingkat waktu memasak. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Dodi Pangaribuan, bilang penambahan daya listrik akan ditanggung oleh PLN dengan sistem membuat saluran listrik baru di dalam rumah. Pelanggan yang rumahnya berkapasitas listrik 450 VA akan ditambah menjadi 3.500 VA. Sedangkan pelanggan yang berkapasitas listrik 900 VA akan ditambah menjadi 4.400 VA. Untuk mendorong keinginan masyarakat menggunakan kompor listrik, pemerintah akan menjamin keselamatan dan kemudahan penggunaannya. Uji coba ini juga akan dievaluasi secara berkala. Nah, udah hitung-hitungan belum? Murah mana kompor gas dibandingkan dengan kompor listrik? Jangan sampai yang tadinya mau penghematan malah jadi pemborosan. Presiden Jokowi resmi bentuk tim penyelesaian pelanggaran HAM. Hmm, apakah ini bisa jadi secerca harapan? Tim ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden atau Kepres No. 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat masa lalu atau tim PPHAM. Tim PPHAM ini diketuai oleh Makarim Wibisono dengan wakil ketua Ifdal Kasim, Sekretaris Suparman Marzuki, dan 9 anggota pelaksana. Makarim sendiri adalah mantan ketua Komisi HAM PBB. Ia menjabat pada tahun 2005. Berkedudukan di bawah Presiden, tim PPHAM juga bertanggung jawab kepada Presiden. Mereka bertugas melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komnas HAM sampai dengan tahun 2020. Adapun, beberapa kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan itu tercatat kurang lebih sebanyak 12 kasus. Mulai dari peristiwa 1965 sampai 1966, kasus penembakan misterius pada tahun 80-an, kasus penghilangan paksa dan kekerasan berdarah saat momen sekitar reformasi pada 1997 sampai 1999, hingga kasus Paniyai tahun 2014. Tim ini juga punya tugas merekomendasikan pemulihan bagi korban atau keluarganya, serta merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia berat agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Tim PPHM juga punya tim pengarah yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Tim itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, serta Kepala Staff Kepresidenan. Masa kerja tim PPHM mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan Presiden ini hingga 31 Desember 2022 mendatang, namun dapat diperpanjang dengan keputusan Presiden apabila diperlukan. Alih-alih menjadi titik terang, Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Rifan Lee Anandar, menilai pembentukan tim ini adalah jalan pintas dari kegagalan negara untuk mengungkapkan peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu. Apakah ini hanya gimmick? Kemungkinan besar, gimmick gitu. Maka dari itu, desakan kami dari awal desas-desus tim Kepres ini, tim yang akhir dari Kepres, itu adalah meminta Presiden untuk membatalkan keputusan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan kasus pelanggaran HAM masalah dari Komnas HAM dengan melakukan penyidikan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Yang berikutnya, DPR juga bisa merekomendasikan atau mengusulkan pembentukan pengajaran HAM atas peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu. Usultan saja, upaya pengajaran, meskipun pada praktiknya tidak maksimal, tapi ada upaya untuk mengedepankan upaya pengungkapan kebenaran melalui meja pengadilan. Banyak pelanggaran hak asasi manusia yang memang perlu diselesaikan. Bukan hanya di pengadilan, tapi juga rekonsiliasi. Biar korban pelanggaran HAM mendapatkan keadilan dan hak-haknya dari negara. Korupsi masal kembali terjadi. KPK menetapkan 28 anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 sebagai tersangka kasus pengesahan APBD Provinsi Jambi. Kasus korupsi pengesahan rancangan anggaran pendapatan dan pelanca daerah atau RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018 terus diusut KPK. Dari hasil pengusutan KPK, ada sejumlah orang yang ditetapkan menjadi tersangka baru kasus suap dan gratifikasi ini. Kepala bagian pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri menegaskan proses penyidikan sedang berjalan. Sebanyak 28 mantan anggota DPRD Provinsi Jambi ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. 28 tersangka baru ini menyusul sejumlah koleganya yang lebih dulu dihukum pengadilan Tipikor dalam kasus yang sama. Total 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi tersangkut kasus RAPBD ini. Sejumlah mantan anggota DPRD Jambi yang lebih dulu difonis pengadilan tindak pidana korupsi, diantaranya ada Cornelis Buston dari Partai Demokrat yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD. Cornelis difonis pengadilan Tipikor Jambi 5,5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidi dari satu bulan kurungan. Dua wakil ketua DPRD juga ikut masuk bui. Kumayidi Zaidi dari PDI Perjuangan difonis 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah. Sementara AR Syah Bandar dari Gerindra difonis 4,5 tahun penjara. Sementara 14 anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 lain yang terlibat menerima fonis antara 3 hingga 5 tahun penjara. Kasus ketokpalu RAPBD Jambi juga menyeret Gubernur Jambi saat itu, Zumizola. Zumizola didakwa menerima gratifikasi sejumlah 44 miliar rupiah, juga menerima mobil mewah. Zumizola juga didakwa membagikan uang dengan nilai total 16 miliar 490 juta rupiah ke para anggota DPRD Jambi untuk memuluskan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018. Pada 6 Desember 2018, Zumizola dihukum 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidi dari 3 bulan kurungan. Ia bebas bersyarat pada 6 September 2022 yang lalu. Kasus korupsi berjamaah semacam ini gak hanya terjadi di DPRD Jambi saja. Pada tahun 2018, sebanyak 41 orang dari 45 anggota DPRD Kota Malang jadi tersangka kasus suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. Uang suap antara 12 juta hingga 50 juta per orang didapat dari wali kota Malang saat itu, Muhammad Antor. Di tahun yang sama, KPK juga menangkap 38 anggota DPRD Sumatera Utara yang tersangkut suap pembahasan APBD Provinsi Sumatera Utara. Lagi-lagi terkait pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Gak cuma KPK yang menangkap masal tersangka korupsi. Kejaksaan Tinggi Papua pernah menangkap 44 orang anggota DPRD Papua Barat dengan dugaan suap senilai total 22 miliar rupiah. Gotong royong kok urusannya korupsi? Kalau kerjasamanya dipakai buat hal-hal yang membangunkan, lebih terhormat. Vladimir Putin mengeluarkan kebijakan baru. Ia memerintahkan pergerakan tentara cadangan Rusia untuk siaga berperang. 300 ribu orang anggota tentara cadangan Rusia disiagakan atas perintah Presiden Rusia, Vladimir Putin. Ini akan jadi mobilisasi pasukan terbesar Rusia setelah Perang Dunia Kedua. Putin beranggapan Rusia sedang dalam keadaan bahaya dan tengah menghadapi ancaman perang nuklir melawan negara-negara Barat. Presiden Rusia itu juga menekankan bakal melakukan perlawanan terhadap siapapun yang dianggap melanggar kedaulatan wilayah Rusia. Ia menegaskan kalau ucapannya bukan gertakan semata. Tem, kto позволяет себе такие заявления w ?? Halu inginımı, ingin memakinkan, Udaknya kita juga berperan-alianan kemurasaan kemurasaan. Ateahnya lebih daripada komponent dan kemurasaan. Dan kita untuk melakukahkan bahwa kurasaan tersebutan kita, Katakan rakyat untuk hidup kita dan semua musnahkan mahatой kita. Terima kasih telahnya terbuka. Dan kita untuk menjuraskan kita, jadi kemurasaan kemurasaan dan sekurasaan tersebutan Untuk menjaga kemampuan kemampuan dan orang-orang di luar tersebut, saya ingin menunggu kemampuan dari Ministerstwa Kehidupan dan General Shtab untuk melakukan kemampuan keempatan keempatan. Senteri Pertahanan Rusia Sergei Sheiko menyatakan 300 ribu orang akan dilatih sebagai cadangan dari sekitar 25 juta warga Rusia yang masuk dalam daftar tentara cadangan. Sesuai arahan Putin, para tentara cadangan ini akan dilatih militer terlebih dahulu sebelum diterjunkan ke garis depan. Para tentara cadangan ini akan diambil dari mantan tentara dan para profesional di kemiliteran yang telah melewati program wajib militer. Mobilisasi ini segera berlaku sejak ditandatangani Putin pada 21 September 2022. Pengumuman Putin menimbulkan reaksi dari dunia internasional. Perdana Menteri Belanda Mark Prude menyebut keputusan Putin adalah tanda-tanda kepanikan dan perang nuklir hanyalah ancaman. Sementara Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace menyatakan kebijakan Putin akan membuat puluhan ribu warganya mati sia-sia dalam perang. Situasi yang makin panas dalam konflik Ukraina-Rusia menjadi dasar Presiden Putin mengambil keputusan ini. Putin beranggapan negara-negara barat pendukung Ukraina sudah melewati batas dengan membiarkan tentara Ukraina menembaki instalasi nuklir yang hanya dikuasai Rusia di Zaporizia. Putin merasa negara-negara barat sedang menjalankan strategi anti-Rusia dan mengancam eksistensi Rusia dengan senjata nuklir. Kredo nuklir Rusia mengizinkan Moskow untuk menggunakan senjata nuklir jika Rusia diselang dan diancam negara lain menggunakan senjata nuklir. Sebelumnya, pada Agustus 2022, Presiden Rusia juga mengeluarkan dekret yang meminta penambahan anggota militer hingga 2 juta personel. Dekret itu termasuk pengajuan penambahan dana untuk menambah jumlah tentara Rusia yang akan mulai berlaku per 1 Januari 2023 mendatang. Makin serem aja perangnya, udah mulai nganceng-nganceng pake nuklir segala. Padahal perang biar gimana pun ga ada baik-baiknya. Malahan merugikan orang-orang yang ga bersalah. Itu dia rangkaian informasi untukmu hari ini. Besok, Narasi Pagi akan hadir kembali di jam yang sama pukul 8 live di Instagram at Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat menjalani harimu ya! Semangat! Terima kasih telah menonton!